Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Pada kesempatan malam hari ini Kita kembali Bisa melaksanakan Perkuliahan online Manajemen perubahan Sebuah Perkuliahan Yang mudah-mudahan bisa memberikan kita Manfaat Baik bagi yang menyampaikan Maupun bagi yang mendengarkan Nah pada malam hari ini Kita akan Membahas tentang Topik keempat Yaitu berkaitan dengan Implementasi perubahan Yaitu Faktor manusia dan kepemimpinan Ya Nah Pada modul keempat ini Kita Akan Lebih banyak Belajar Tentang Elemen yang paling penting Dalam Manajemen perubahan Ya Elemen yang paling penting Dalam manajemen perubahan Yaitu apa? Yaitu Manusia Manusia ya Jadi manusia itu adalah Faktor Yang paling penting Yang paling Berpengaruh Terhadap Terjadinya Perubahan Karena sebetulnya Apabila kita Melihat Suatu Organisasi Suatu Bisnis Suatu Perusahaan Maka Manusia ini adalah Unsur yang paling penting Yang paling penting Yang paling Memberikan Kontribusi Yang paling Menentukan Berhasil Tidaknya Perubahan Yang dilakukan oleh Perusahaan Oleh Organisasi Kalau misalnya Kita Membandingkan Dengan Perubahan Tools Misalnya Dalam bidang Mesin Permesinan Kita mengganti Alat Maka alat Akan mengikuti Saja Sesuai dengan Apa yang Disetting Oleh Operator Oleh User Kita mengganti Mesin Kita mengganti Tools Kita mengganti Software Ya Itu semua Akan mengikuti Bagaimana User Jadi artinya Perubahan Di bidang itu Relatif Lebih mudah Untuk dilakukan Dibandingkan Dengan kita Mengganti Organisasi Kita mengganti Struktur Kita mengganti Proses Kita mengganti Jabatan Seseorang Kita Pindah Kita rotasi Itu tentu Lebih Sulit Untuk Diimplementasikan Dibandingkan Dengan Sesuatu Yang sifatnya Statis Nah manusia Ini adalah Unsur yang Paling Dinamis Karena Manusia Memiliki Akal Manusia Memiliki Keinginan Memiliki Emosional Memiliki Cita-cita Memiliki Kepentingan Memiliki Berbagai Tujuan Individu Masing-masing Sebab itu Apabila kita Ingin Mencarankan Suatu Perubahan Di Organisasi Di Perusahaan Maka Suatu hal Yang penting Adalah Bagaimana Orang-orang Ini Manusia Sebagai Komponen Utama Di Perusahaan Bisa Menerima Dan Mengikuti Dan Mau Melaksanakan Perubahan Yang Diinginkan Dilaksanakan Perusahaan Ya Jadi Manusia itu Memang Paling penting Dalam Dalam Manajemen Perubahan Oleh sebab itu Oleh sebab itu Kemampuan Kita Kemampuan Seorang Manager Kemampuan Seorang Pemimpin Dalam Memahami Karakter Manusia Ini adalah Suatu Hal Yang Dibutuhkan Ya Bahkan Di antara Manusia pun Antara Yang Cewek Yang Cowok Itu juga Karakternya Sudah Berbeda Dari Mulai Cara Berpikir Dari Mulai Bagaimana Melaksanakan Berbagai Tugas Secara Bersamaan Itu Tasti Berbeda Bagaimana Menghadapi Stress Bagaimana Menghadapi Persoalan Itu Berbeda Nah Oleh sebab itu Pemahaman Tentang Manusia Ini Menjadi Sebuah Keilmuan Yang Penting Bahkan Banyak Ya Ilmu Ilmu Yang Berkembang Dari Proses Mempelajari Manusia Banyak Banyak Ilmu Yang Berkembang Dari Proses Mempelajari Manusia Contohnya Ilmu Apa Ilmu Kesehatan Kedokteran Itu Mempelajari Dari Struktur Manusia Saja Bagaimana Tubuh Manusia Terdiri Dari Organ Apa Saja Kemudian Bagaimana Hubungan Antara Organ Itu Ada Ilmu Tersendiri Yang Fokus Untuk Mempelajari Tentang Fisiologi Manusia Ada Juga Ilmu Yang Fokus Mempelajari Tentang Emosional Mempelajari Tentang Psikologi Mempelajari Tentang Rasa Kesenangan Kecenderungan Ini Khusus Mempelajari Dari Rekan Dari Jurusan Psikologi Mempelajari Tentang Sisi Emosional Sisi Rasa Empati Dari Manusia Itu Juga Menimbulkan Satu Cabang Ilmu Baru Bahkan Ada Juga Bagaimana Interaksi Antara Manusia Dengan Lingkungannya Dengan Masyarakatnya Itu Ada Juga Ilmunya Sosiologi Misalnya Itu Mempelajari Tentang Interaksinya Bahkan Sejarah Itu Juga Bagaimana Perkembangan Manusia Dari Masa Ke Masa Jadi Manusia Ini Bisa Dipelajari Dari Berbagai Sisi Bahkan Kita Ketika Kita Ingin Mengenal Tentang Tuhan Kita Kita Belajar Tentang Diri Kita Tentang Tentang manusia nah pada kajian kita malam hari ini tentu kita tidak belajar semuanya kita lebih fokus pada manusia dalam organisasi manusia sebagai pekerja, manusia sebagai karyawan manusia sebagai pemimpin dalam organisasi, dalam bisnis ya jadi kita belajar tentang manusia dalam cakupan yang itu ya, yang tadi disebutkan nah dalam suatu organisasi ya dalam suatu organisasi bagaimana merubah organisasi maka harus bisa merubah manusianya Morrison tahun 1994 menyatakan bahwa for organization to change people must change tapi organisasi untuk bisa berubah maka orang-orangnya harus berubah karena organisasi dan manusia itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan organisasi terbentuk dari adanya interaksi manusia adanya pembagian tugas dan peranan dari struktur organisasi yang tidak lain adalah manusia itu sendiri orang-orang itu sendiri ya dan kemudian untuk pemimpin bagi pemimpin untuk bisa melakukan perubahan kepada manusia kadang mereka tidak perlu mengetahui tentang perubahan itu sendiri tetapi yang mereka butuhkan adalah memahami tentang people tentang orang-orang yang akan kita berubah ya kita tahu arahannya kita mau merubah organisasi kita mau seperti apa ya kita tahu mau kemana tapi ada yang lebih penting daripada hanya bukan hanya sekedar tahu tapi kita bisa memahami orang-orang yang ada di sekitar kita ya ini penting banyak kasus seorang pemimpin dia memiliki visi yang luar biasa dia punya keinginan tinggi untuk melakukan perubahan terhadap lingkungannya namun perubahan tersebut tidak berhasil mengapa? karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memahami orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga apabila dia mencandangkan program dia mengambil keputusan orang-orang di dalamnya tidak mau menerima tidak mau mengikuti tidak mau melaksanakan apa yang di inginkan oleh pemimpin tersebut jadi ini penting ya oleh sebab itu dalam kehidupan kita mungkin kita dekat ya kita kita sebagai keluarga kita paham tentang karakter kalau kita punya anak ya untuk mengajak anak kita ke arah yang lebih baik kita mengajari kita harus tahu bagaimana karakter anak kita apakah dia itu tipikal anak yang harus disuruh-suruh diinstruksikan di doktrin atau anak yang tipikal yang senang untuk belajar mandiri nah ini kita harus tahu sehingga nanti kita bisa melakukan pendekatan yang tepat kepada anak-anak kita ya kemudian kehidupan keluarga yang lain antara suami dan istri gitu ya antara pasangan tentu kalau tidak paham karakternya ini akan ya memang proses pengenalan ini memang proses yang berjalan secara bertahap tidak bisa sekaligus ya nah dalam proses itu kan tentu harus memahami nah ketika tidak memahami kesukaan gitu ya apa yang tidak disukai oleh pasangan kita tentu kita akan kesulitan dalam menentukan sikap apabila terjadi suatu permasalahan gitu ya nah ini penting ya oleh sebab itu mengenal mengahami seorang ini adalah ilmu yang sangat penting dan kadang ini tidak bisa dipelajari di bangku kuliah ini harus Anda pelajari secara langsung di lapangan ya langsung di lapangan jadi Anda tidak bisa cukup dengan membaca buku cukup dengan mendengarkan perkuliahan ini ya untuk memahami orang lain tidak bisa Anda harus banyak berinteraksi dengan orang lain kalau Anda jarang berinteraksi Anda lebih sibuk dengan dunia maya dunia maya dunia internet dunia gate gate bermain handphone bermain ipad iphone pad tap wah banyak sekali saat ini gate gate yang beredar sulit untuk memahami karakter jadi orang-orang di sekitar kita dampaknya apa kalau kita tidak terbiasa untuk berinteraksi jika terjadi sebuah kondisi situasi situasi atau kondisi yang menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan orang lain maka kita akan sulit gitu ya kita akan sulit untuk bisa fleksibel bergaul gitu ya akan sulit fleksibel bergaul kadang dikit-dikit konflik dikit-dikit konflik gitu ya baru eh baru mempunyai apa mempunyai sesuatu yang berharga kemudian kita tunjukkan kepada yang lain menimbulkan iri dengki gitu ya itu gara-gara apa gara-gara mungkin tidak saling memahami satu sama lain bahkan bisa salah persepsi ya salah persepsi contohnya apa salah persepsi contohnya tahu contohnya salah persepsi rumang samu pena nah itu kan ya jadi dianggapnya pena katanya kalau jadi TKI gitu ya itu kan macem-macem ya ada yang ngomong pena ada yang enggak gitu ya ada videonya ya pernah lihat videonya rumang samu pena bahkan ada balasan dari suaminya ya yang ada di Indonesia Indonesia bikin balasan katanya rumang samu pena ditinggal karupucu neng Taiwan neng Hongkong yo pena katanya gitu ya nah ini menarik gitu ya ini karakter manusia itu seperti ini nah anda 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 tentu bisa menilai ya dengan banyaknya respon yang muncul di Youtube ya dengan berbagai balasan balasan ya balasan dari dari suami-suaminya balasan dari begalnya malah ya balasan dari yang menganggap sombong malah ada yang dipete ya handphonenya dipamerin itu juga ini menunjukkan karakter karakter ya tenaga kerja kita ya sebagian besar seperti ini padahal kan tidak semuanya seperti itu ya laptop dihancurkan ya laptop kan mahal mahal ya handicamp ya dihancurkan juga ya jadi seolah-olah seolah-olah perilaku yang ditunjukkan ini merepresentasikan dari seluruh karakter dari para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri padahal kan tidak seperti itu kayak rekan-rekan sekarang yang mengambil kuliah UT ini tentu lebih hebat dibandingkan dengan dengan yang yang tidak mengenyam pendidikannya nah kembali ke sini ya Schneider itu juga menyatakan bahwa if people don't change there is no organizational change jadi jika manusianya tidak berubah maka tidak ada perubahan dalam organisasi tidak ada perubahan dalam manajemen tidak ada perubahan dalam dalam lembaga dalam bisnis dalam perusahaan itu ketika manusia tidak berubah sebab itu kita kalau punya cita-cita untuk berubah ini adalah sebuah terobosan besar titik awal perubahan bagi yang lain selain diri kita kita punya keinginan saya setelah pulang ke Indonesia saya harus sukses saya harus lebih hebat dari saya saat ini itu kan sebuah keinginan untuk berubah nah apabila kita memiliki keinginan yang besar seperti ini maka kita juga bisa membawa orang-orang di sekitar kita mewarnai lingkungan kita ya tentunya untuk merubah orang lain kalau kata agim itu dimulai dengan merubah diri kita sendiri jadi cocok gak ini orang yang ngomong ngajak perubahan tetapi secara pribadi dia tidak mencerminkan perubahan yang dimaksud gitu ya gitu kan ya ini kan banyak ya jadi orang zaman sekarang itu sering melihat dari segi profil ini orang yang ngomong itu kayak gimana kayak kan ya tidak dilihat dari isinya apa yang disampaikan oleh sebab itu citra diri ini penting citra diri itu penting untuk dijaga kalau citra diri kita udah buruk kita mau ngomong baik itu lebih sulit untuk diterima oleh orang lain ya lebih sulit untuk diterima oleh orang lain salah satu pengusaha besar yang dulu membangun Astra Internasional di Indonesia dia seorang pengusaha dia pernah menjabat pimpinan besar di pimpinan tertinggi di Astra Internasional Indonesia dia ketika ditanya oleh kick Andy di acara kick Andy apa rahasia anda bisa sukses sampai sekarang ini apa pesan yang disampaikan oleh orang tua anda dia menjawab yang pertama adalah komitmen komitmen jadi komitmen itu kalau kita mengatakan sanggup maka harus betul-betul sanggup kalau kita berjanji itu harus betul-betul ditepati itu orang yang komitmen orang yang konsisten sehingga citra dirinya itu akan baik dia menjadi orang yang terpercaya jadi jangan dianggap sebagai orang yang PHP memberi harapan palsu banyak yang di PHP ini disini itu ya jadi yang penting adalah kita bisa mewarnai untuk melakukan perubahan dengan memberikan memberikan sebuah teladan yang baik ketika kita menjadi seorang pemimpin ada sebuah buku yang menarik kalau Anda pernah membaca leader eat last jadi leader eat last leader eat last judulnya artinya pemimpin itu makannya terakhir nah buku ini populer kalau Anda membaca di dalamnya ada cerita-cerita tentang bagaimana sebuah perusahaan perusahaan besar bisa sukses kuncinya ternyata pemimpinnya bisa untuk menjadi teladan dan dia tidak mementingkan dirinya sendiri jadi dia lebih memprioritaskan kepada bawahannya orang-orang di bawahnya leader eat last nah ini dan ini sebetulnya karakter-karakter yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia di masa yang lalu karakternya kayak gini jadi lebih memprioritaskan rakyatnya dibandingkan dengan dirinya sendiri kalau sekarang kan beda ya ya bukunya dalam bahasa Inggris leader eat last nah kalau sekarang kan kebanyakan pemimpin itu lebih ingin mendahulukan kepentingannya ya dibandingkan dengan kepentingan masyarakatnya kebanyakan kayak gitu ya meskipun tidak semua pemimpin seperti itu mungkin ya ada beberapa yang memprioritaskan rakyatnya tetapi sebagian besar itu mempentingkan kepentingannya pribadi nah tentunya kita sebagai mahasiswa ya kalangan intelektual bisa menilai mana yang harus kita tiru mana yang tidak kita tiru gitu ya nah terdapat 6 dimensi perubahan dalam organisasi ya dalam buku ini ya anda bisa lihat pada halaman halaman berapa sambil dibuka ya bukunya jadi kita bisa cepat nah ini halaman 4.6 ya jadi ada 6 dimensi perubahan organisasi ya apa ini dimaksud dengan 6 dimensi perubahan organisasi ada yang tahu maksudnya apa ini jadi dimensi dimensi ini adalah aspek-aspek yang apa yang ditengarai menjadi penyebab berhasil tidaknya perubahan organisasi ya bisa berhasil bisa tidak kalau kita bisa bisa berhasil atau tidaknya perubahan itu salah satu yang ditentukan oleh 6 dimensi perubahan organisasi yang pertama adalah rasionalitas ya reason atau akal ini masuk akal gak di dalamnya ada kemampuan untuk menganalitik menganalisi menganalisis dan logika jadi manusia itu memiliki memiliki logika untuk melihat dan menilai ya menilai perubahan yang diinginkan ini sesuai atau tidak bagi organisasi ya jadi ada karakter karyawan yang dia itu mengedepankan logika masuk akal gak sih nah itu ya ini yang dimensi yang pertama kemudian dimensi yang kedua itu berkaitan dengan kepentingan individu dan kelompok ya jadi biasanya mereka melihat dengan perubahan yang dilakukan ini kepentingan individunya bisa terakomodasi atau tidak gitu ya dan mereka akhirnya berpolitik bagaimana biar bisa mengakomodasi kepentingannya tuh yang politik ya kemudian dimensi yang ketiga inspirasi ini maksudnya apa jadi para manajer itu harus mampu menyampaikan kepada bawahannya kepada karyawan jika perubahan yang diusulkan itu masih dalam ranah nilai dan visi organisasi yang sebelumnya telah disepakati bersama gitu ya jadi ini masih membawa nilai dan visi dari organisasi yang sudah disepakati pada sebelumnya gitu ya jadi ini masih sama keinginannya sama keinginannya bagus kalau tidak seperti ini maka akan gagal untuk memotivasi karyawan untuk mengubah perilakunya kenapa? karena mereka menganggap bahwa para pemimpin para manajer mengingkari kesepakatan yang telah mereka buat gitu ya jadi biasanya kalau kita bekerja kan ada kontrak ya kontrak kesepakatan nah ini kontrak kesepakatan ini menjadi sebuah landasan dalam setiap melaksanakan pekerjaan nah dimensi inspirasi aspirasi ini sebagai pemimpin itu harus meyakinkan bisa menjelaskan kepada bawahannya bahwa apa yang diinginkan perubahan yang diinginkan ini masih sama dengan kesepakatan kontrak kerja yang sebelumnya sudah disepakati maksudnya salah satunya kemudian dimensi yang keempat itu emosi emosi jadi seorang manajer atau pemimpin itu harus mempertimbangkan aspek emosi dari karyawannya setiap individu karyawan terutama dia pasti akan terpengaruh ketika mendengar berita isu misalnya akan terjadi perubahan organisasi meskipun perubahan itu belum terjadi belum terwujud mereka biasanya mengekspresikan mengekspresikan perasaannya dalam berbagai bentuk ada yang mengabaikan ada yang seketika tidak setuju ada yang siap-siap pindah kerja karena dianggap bukan lagi tempat yang layak untuk meniti karir nah ini emosional emosional ini terjadi di sebuah perusahaan biasanya dulu nyata di Indonesia ketika perusahaan ini adalah perusahaan keluarga yang turun-temurun dari generasi-generasi ini terjadi perubahan karakter pengelolaan manajemen suatu ketika generasi yang terakhir ini dia ingin mengubah pola manajemen yang konvensional menjadi yang lebih komputerisasi nah karyawan ini tidak siap karena dia tidak memiliki kemampuan skill nah mereka meluangkan dengan berbagai bentuk emosi ada yang siap-siap untuk berhenti ada yang siap-siap untuk untuk mencari pekerjaan yang lain dan seterusnya padahal belum padahal belum tentu apa yang ada di dalam benaknya karyawan ini ini benar adanya ini melibatkan emosi kemudian dimensi yang kelima adalah mindset mindsetnya mindset itu apa sih mindset ada yang tahu mindset itu apa pola pikir ya mind what is in your mind apa yang ada dalam benakmu mindset kerangka pola pikir landasan berpikir dan bertindak itu jadi mindset mindset ini terbentuk dalam tempo waktu yang lama terus kebiasaan kebiasaan seperti ini seperti itu terus akhirnya menjadi mindset nah mindset ini kalau dilubah agak sulit memang perlu tahapan perlu waktu mindset contoh yang paling mudah kita pahami tentang mindset apa pendidikan ya pendidikan orang tua kepada anaknya ini 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 kan lama jangan panjang misalnya dibentuk diajarkan bahwa seorang anak kamu harus bisa mandiri dari kecil udah diajarin sama orang tua seperti itu maka ketika dewasa mindsetnya akan saya harus bisa mandiri sendiri tapi ada juga yang dari kecil itu itu difasilitasi oleh orang tuanya diberi kemudahan diberi kenyamanan sehingga kita dewasa ketika saatnya dia untuk bisa mandiri dia kesulitan karena tidak terbiasa disiapkan dipersiapkan oleh orang tuanya dididik oleh orang tuanya satu sisi mungkin orang tuanya ingin sesuatu yang baik tapi sisi lain dia menghancurkan mindset anaknya nah ini banyak juga terjadi ya sekitar kita nah coba rekan-rekan merenungkan kembali ya mengingat-ingat ketika dulu waktu kecil saya dididik oleh orang tua itu seperti apa sehingga terbentuk mindset seperti saat ini gitu ya nah itu silahkan dievaluasi sendiri ya nah mindset itu juga bisa dibentuk oleh lingkungan 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 ini bisa membentuk mindset jadi kalau lingkungannya itu cenderung head on hura-hura pesta gitu ya maka individu tersebut karyawan tersebut tentu akan terbiasa untuk melakukan aktivitas tersebut hura-hura pesta head on sebagainya ini dari mindset mindset sesuatu semuanya kalau bisa beli beli mahal ya kenapa beli yang murah gitu itu mindset juga gitu ya mindset setiap hari bangun pagi mandi jalan-jalan ke taman gitu kan ya ini mindset tiap hari kan gitu ya 24 jam facebookan oh ini mindset ini terpengaruh oleh lingkungan nah rekan-rekan ini bisa merasakan sendiri ya bagaimana mindset kebanyakan yang yang hadir diantara para BMI yang ada di Taiwan ya ini bisa menarik sebenarnya kalau kita melakukan analisis atau kajian terhadap karakter dari para BMI ini bisa jadi karil ini karya ilmiah ya menganalisis tentang karakter BMI setelah setelah bekerja sekian tahun di Taiwan misalnya kan beda karakternya yang awal sama yang lama kan beda kemudian apakah pengaruh lingkungan atau pengaruh pekerjaan jenis pekerjaan atau apa itu kan jadi faktor-faktor yang nanti bisa digunakan menjadi pembanding misalnya yang kerja sebagai ABK dengan yang di pabrik di industri ini karakternya sudah pasti berbeda karena lingkungan yang dihadapinnya juga berbeda mindset-nya berbeda gitu ya nah kembali ke sini mindset ini kalau di perusahaan di organisasi ini juga terbentuk dari pola manager dalam memimpin karyawan tersebut ya jadi kalau pemimpinnya itu tidak terlalu tegas itu menimbulkan itu menimbulkan karyawannya juga banyak yang kurang disiplin gitu ya jadi ini dibentuk juga tidak hanya oleh lingkungan tapi juga oleh bentuk kepemimpinan yang dibelakukan oleh pemimpinnya atau manajernya gitu ya makanya tidak jarang ada karyawan yang menuduh manager pemimpinnya itu bertindak tidak konsisten jadi seolah-olah mereka berpikir loh dulu saya disuruh gini kok sekarang disuruh gini ini yang mana yang benar gitu ya misalnya ini dimensi ini ini menjadi penghambat perubahan organisasi kalau kita tidak cermat dalam menyikatin dianggapin tidak konsisten nah yang keenam itu dimensi organisasi psikodinamik jadi itu pertahanan diri berbasis pada kekhawatiran dan alam bawah sadar nah apa itu kebayang gak jadi ini dimensi ini alam bawah sadar ya yang tersembunyi biasanya jadi kalau otak kita itu ada conscious mind alam sadar dan ada unconscious mind alam bawah sadar contoh contoh ya contoh apa yang dilakukan oleh alam bawah sadar kita coba rekan-rekan sekarang ikuti instruksi saya coba jangan bayangkan coba jangan bayangkan seekor bebek berwarna pink yang bulunya halus jangan dibayangkan apa yang terjadi alam bawah sadar anda akan memaksa anda untuk membayangkan itu itu maksudnya alam bawah sadar ya jadi suatu yang tidak bisa kita kontrol anda anda kalau bisa pernah melihat acara hipnotis itu bisa dipraktekkan sebetulnya jadi mengikuti sugesti sugesti mengikuti instruksi dari kepercayaan nanti alam bawah sadarnya akan secara otomatis akan akan terbuka akan dominan memasai pikiran kita yang semula misalnya kecanduan rokok ini banyak kecanduan rokok teman saya ini parah sekali kecanduan rokok ini sebetulnya bisa dilakukan hipnoterapi hipnoterapi ini bisa sebetulnya jadi dengan pendekatan alam bawah sadar disugesti dia akan setiap mau merokok merasakan rokok dia tidak akan suka itu bisa itu ada hipnoterapi dan ada ilmunya yang mempelajari tentang itu nah dalam perusahaan kita kembali ke sini lagi ya kondisi-kondisi seperti ini alam bawah sadar pada karyawan itu bisa muncul dia karyawan akan mulai sinis akan kemampuan para manajer cemas takut dan ujung-ujungnya stress ketika manajer atau pemimpin ingin mencanakan suatu perubahan di organisasi ada yang seperti itu namun ada juga yang sebaliknya dia semakin semangat semakin tergerak untuk berubah ada tapi yang tadi ya dimensi yang ke-6 ini kalau salah penanganannya itu bisa dampaknya adalah penurunan kemampuan kerja karyawan nah tidak tertanganannya 6 dimensi perubahan ini dalam organisasi ini menjadi titik awal gagalnya perubahan organisasi ya jadi kita ini ya ini di dalam cara pandang kita nih kalau misalnya kita mau merubah orang dalam organisasi kita bayangkan mereka itu punya karakteristik 6 dimensi ini jadi tidak bisa secara langsung harus bertahap ada tahap-tahapan yang step-stepnya jadi sabar memang penting sabar ketegasan juga penting konsistrasi penting komitmen penting bisa dipahami ya tentang 6 dimensi perubahan organisasi nah selanjutnya dalam perubahan organisasi ini peran pemimpin itu penting ya tadi kalau jelas tentang mindset itu juga dibentuk oleh pemimpinnya kepemimpinan pemimpin itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan apa bedanya pemimpin cara kepemimpinan ada yang tahu pemimpin itu orangnya kalau kepemimpinan itu apanya bisa berubah prosesnya cara memimpin cara mengelola cara melendingkan suatu kepemimpinan gitu ya jadi kepemimpinan jadi kepemimpinan itu bukan hanya satu orang di dalamnya bisa beberapa orang udah terbentuk struktur kepemimpinan gitu ya kalau pemimpin kan satu orang ya pemimpin ada bawahnya satu bunda nah kata kunci dari kepemimpinan itu adalah influence influence itu apa? pengaruh jadi bagaimana bisa mempengaruhi itu kepemimpinan the art how to influence ya itu kepemimpinan jadi yang paling penting yang mana pemimpinnya atau kepemimpinannya dua-duanya penting tapi jangan sampai kita cuma fokus pada satu hal saja gitu ya perlu pemimpin yang hebat yang bisa menjadi contoh bisa mengarahkan bisa menunjukkan perlu juga kepemimpinan artinya dia tidak bisa bekejar sendiri harus ada orang-orang yang juga mendukungnya harus ada struktur lain yang menyokong proses kepemimpinannya dia pemimpin dia menjadi pemimpin contoh sederhana apa kepemimpinan ya contohnya negara kita ya negara Indonesia seorang presiden presiden Jokowi itu tidak bisa memimpin sendiri kalau tidak didukung oleh para menterinya oleh para pejabat negara yang lain itu tidak bisa ini contoh dari sebuah kepemimpinan ada organisasi ini ya di kampus saya nah ini pemimpinnya satu tapi dia hebat dia ketika acara dia siap menyiapkan semuanya tetapi ketika terus seiring bergelirnya waktu dengan aktivitas dengan kesibukan riset dan sebagainya dia juga bingung capek ini perlu namanya kepemimpinan jadi kalau dalam perusahaan bisnis organisasi itu kita tidak sendiri kita harus bersama-sama dengan orang lain karena manusia itu memang fitrahnya itu harus bersama-sama tidak bisa hidup sendiri jadi yang jomblo jomblo harus segera mencari pasangannya karena tidak bisa hidup sendiri gitu ya mbak bisa dipahami mbak kedengeran mbak ya kalau belum dipertemukan banyak berdoa kepada Allah biar diberikan petunjuk untuk mendapatkan pasangan yang terbaik gitu ya karena tidak bisa hidup sendiri dulu ada sebuah ini sebuah cerita yang menarik jadi seorang suami dia suruh menilih kamu memilih seandainya oh seandainya ini pertanyaannya sebenarnya kurang baik juga ya disuruh memilih memilih pasanganmu istrimu atau orangtuamu saya suruh milih dia bingung awalnya bingung gelisah limpang limpung limpung gitu ya gak bisa tidur gitu ya sering terbayang akhirnya dia memilih memilih pasangan ternyata kenapa karena sebagai manusia namanya orang tua nanti pasti tua kemudian meninggalkan dirinya dan dia hidup dengan usianya sekarang itu dia membutuhkan teman itu pasangan sehingga pasangannya yang dia pilih gitu ya yang menemannya sampai tua ini salah satu contoh salah satu contoh manusia itu tidak bisa hidup sendiri ini butuh kepemimpinan kepemimpinan dimanapun kepemimpinan di keluarga di perusahaan di sekolah di organisasi itu kepemimpinan kepemimpinan ini penting ketika manusia adalah peran sentral dalam penyelenggaraan organisasi dan kepemimpinan ini penting ketika organisasi kita perlu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan ekstralnya jadi butuh kepemimpinan yang bisa menggiring seluruh komponen dalam organisasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan kepemimpinan itu memegang peranan yang penting kemudian kepemimpinan juga ini penting jika penciptaan nilai itu bertumpu pada potensi insani para anggota organisasi kemudian organisasi juga lebih peduli pada kelangsungan hidupnya daripada hanya sebatas laba atau manfaat ekonomis ya ini kepemimpinan penting jadi unsur manusianya ini yang diprioritaskan kemudian apalagi bila organisasi menginginkan kinerja yang melebihi ekspektasi ini bila dia ingin kinerja yang bukan sebatas biasa-biasa saja tapi yang lebih tinggi dari yang diharapkan itu kepemimpinan penting sehingga kepemimpinan bagaimana bisa memotivasi karyawan bisa menjadi panutan bisa menjadi sebuah lahan untuk para karyawan beraktualisasi diri ini kepemimpinannya seperti apa yang harus dibangun dalam perusahaan nah kalau kita melihat sejarah jadi kepemimpinan itu lahir itu biasanya dari fenomena para pemimpin kepemimpinan yang orang-orang besar kepribadian sang pemimpin misalnya jadi fenomena kepemimpinan semula dikaitkan dengan kebesaran kepribadian sang pemimpin ini dikenal dengan the great main teori pemimpin itu dianggap sebagai orang yang istimewa dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjadi pemimpin ini pendekatan klasik zaman dahulu zamannya kerajaan di romawi persia itu juga banyak orang tertentu yang bisa jadi raja dan teori ini tidak bertahan lama karena terbukti bahwa orang biasa juga dapat menjadi pemimpin yang efektif kemudian setelah semula pemimpin itu terbatas pada orang-orang yang dari golongan tertentu ini sudah runtuh ya pendekatan ini karena terbukti orang biasa juga bisa sekarang bergeser dari apa menjadi melihat ciri-ciri apa yang perlu dimiliki oleh seseorang agar dia bisa menjadi pemimpin yang efektif para ilmuwan dia mengidentifikasi lebih dari 2000 ciri yang perlu dimiliki oleh seorang untuk dapat menjadi pemimpin yang berpengaruh berkembang 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 dan ternyata teori ini pun tidak bertahan lama karena kenapa karena sulit untuk diimplementasikan dan sulit untuk dibedakan ciri yang satu dari yang lain serta orang yang memiliki ciri-ciri tersebut belum tentu adalah pemimpin yang berpengaruh jadi ini runtuh lagi pendekatan ini pemahaman tentang pemimpinan dengan pendekatan ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seseorang nah kemudian bergeser lagi pendekatan yang dikunalkan setelah awalnya padat kepribadian pemimpin maka beralih fokusnya pada waktu menjalankan fungsi kepemimpinannya jadi orang melihat bahwa pemimpin dapat dibedakan menurut fokus perhatiannya yaitu fokus pada hasil kerja fokus pada hubungan kerja jadi karakternya sudah dua mulai cabang jadi pemimpin yang fokus pada hasil kerja sama fokus pada hubungan kerja pada proses dan hasil output dan proses nah dalam pendekatan organisasi sebetulnya antara manager dengan pemimpin itu adalah dua hal yang berbeda jadi leader sama manager itu adalah dua hal yang berbeda apa bedanya kita bisa melihat dari kekuasaannya bisa dilihat dari efektivitasnya bisa dari bagaimana memimpin atau manager ini mempengaruhi orang-orang di bawah yang dia pimpin gitu ya jadi jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian bekerja bekerja di perusahaan pemerintah gitu ya itu biasanya lebih banyak manager yang menjadi atasan bukan leader golongan PNS gitu ya golongan A biasanya itu manager bukan leader jadi mereka bekerja mengikuti prosedur itu manager tapi kalau leader itu lebih fleksibel kalau rekan-rekan bekerja pada perusahaan yang dimiliki oleh seseorang dan berada di bawah pemiliknya pemiliknya itu biasanya leader biasanya bukan manager dia punya visi dia ingin menggerakkan gitu ya biasanya beda karakternya kalau di PNS itu biasanya manager golongan 1 golongan 2 3 dan seterusnya itu mereka terhadap yang di bawahnya itu posisinya biasanya sebagai manager bukan leader tapi kalau perusahaan sendiri atau swasta gitu ya atau Anda mendidikan perusahaan sendiri Anda sebagai leader bukan sebatas manager jadi jadi kadang-kadang manager itu diinstruksikan oleh leader biasanya ada yang seperti itu oke dilihat dari 3 aspek tadi ya jadi management atau manager orangnya itu kekuasaan itu bersumber dari kedudukan dan kepemilikan jadi kekuasaan management itu terutama bersumber dari kedudukan saya yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin misalnya atau karena saya yang punya perusahaan saya berkuasa karena saya jadi pemimpin maka saya yang berkuasa saya yang punya itu bisa jadi management tapi kalau kepemimpinan itu biasanya sifatnya dari pengikutnya jadi pengikutnya memberikan kekuasaan itu secara sukarela itu kepemimpinan ya jadi secara sukarela kemudian efektivitas management itu dibangun di atas kontrak legal atau persetujuan formal dari pihak yang dikelola jadi kontraknya kontrak legal ya kalau manajemen itu ya tapi kalau kepemimpinan itu biasanya di atas suatu kontrak sosial dan bertumpu pada kesepakatan pengikut untuk mengakui pengaruhnya kepemimpinan kemudian kekuasaan manajemen itu berakar di dalam peraturan dan penetapan jadi ada aturan yang jelas yang melindungi hak dan kewajiban karyawan dimana hubungan antara atasan dan bawahan itu jelas ada peraturannya kalau kepemimpinan ini tumbuh dari konsensus ekspektasi dan komitmen bersama nah bagaimana cara mewujudkannya kalau manajemen manajemen mewujudkan perubahan melalui perubahan aturan dan prosedur ya itu manajemen kalau kepemimpinan dia mewujudkan perubahan melalui perubahan keyakinan sikap niat dan perilaku para pengikutnya untuk kepemimpinan ya tahu kebayang ya bedanya ya kalau manajemen itu dengan aturan secara pendekatannya prosedur tapi kalau pemimpin itu bisa menanamkan nilai kesadaran dalam setiap individu-individu selanjutnya manajemen itu membentuk pola kerja administratif dan operasional sementara kepemimpinan itu membangun budaya dan iklim kerja ya kemudian manajemen itu dijalankan dengan cara operasionalisasi sistem dan prosedur melalui mekanisme perintah dan kontrol jadi mekanismenya perintah dan kontrol jadi ada perintahnya jelas kemudian ada surat perintah gitu jadi manajemen sepedekatan manajemen kalau kepemimpinan ini dijalankan dengan cara operasionalisasi jejaring sosial melalui komunikasi dialog dan olah intelektual jadi olah intelektual itu berpikir berbeda pendapat saling berargumentasi ini cara untuk menjalankan operasionalisasi sistemnya antara perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen nah kita juga bisa melihat perbedaan secara pribadi secara perilaku dari seorang manajer dengan pemimpin kalau tadi dari sisi proses atau sistemnya antara manajemen dengan kepemimpinan sekarang sisi individunya seorang manajer dengan pemimpin kalau manajer itu dia harus tahu aturan jadi dia memiliki kepatuhan pada perangkat peraturan kalau pemimpin dia fokus ke tata nilai dan konsistensi konsisten kemudian kerjanya untuk manajer dia akan efektif ketika dilakukan melalui formalitas dan prosedur yang baku kalau pemimpin ini bekerjanya efektif di dalam suasana kerja yang informal dan akrat itu pemimpin jadi pemimpin itu lebih mengayomi kalau manajer lebih kaku jadi ada aturan formal yang mengatur itu manajer kemudian manajer itu harus menguasai pengetahuan eksplisit jadi yang jelas tentang substansi tugas dan pekerjaannya kalau pemimpin itu memahami makna nah makna dari tanggung jawabnya mengalui penghayatan substansi tugas dan pekerjaannya eksplisif dan konteks yang yang diwujudkannya gitu ya ini bedanya antara manajer dengan pemimpin tiga poin pertama nah poin selanjutnya manajer itu bekerja untuk mencapai sasaran yang eksplisit dengan cara dengan cara memerintah dan mengendalikan bawahannya tapi kalau pemimpin itu mengujudkan suatu visi melalui pembangkitan motivasi para pengikutnya untuk menjalankan misi organisasi ya kemudian manajer dia bertanggung jawab untuk menjalankan rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan tapi kalau pemimpin tanggung jawabnya itu bersumber dari kepercayaan komitmen dan pengikutnya yang diberikan kepadanya jadi sumbernya asal mulanya itu beda antara manajer dan pemimpin kalau manajer itu lebih operasional kalau pemimpin substansional hakikat nilai ini perbedaan antara manajer dengan pemimpin kalau ini ada lagi ya nah bagaimana karakter seorang manajer itu berhasil dan seorang pemimpin itu juga berhasil nah manajer ini tidak berhasil jika ia mencapai sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan kalau pemimpin ini ketika mampu memenuhi harapan para pengikutnya para konstituennya kemudian manajer dia menjalankan tugasnya melalui kerja keras dan tertib dari bawahannya kalau pemimpin bekerja sama dengan para pengikutnya yang menunjukkan satu cita-cita bersama nah ini juga ada lagi ya jadi manajer itu selalu bekerja sesuai aturan pada waktu menghadapi bawahannya dia ada aturannya yang mengikat manajer kalau pemimpin sama mengacu pada peraturan tetapi dia juga berani untuk melakukan reinterpretasi peraturan bila merasa ada yang dirugikan oleh peraturan tersebut itu pemimpin jadi pemimpin dia bisa melakukan atau menetapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan nah ini ada pemahaman lain juga tentang kemimpinan jadi berkembang pula bahwa efektivitas kepemimpinan ini sangat dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi pada waktu kepemimpinan itu dipraktekan ditekan situasi misalnya sifat pekerjaan dari orang-orang yang dipimpin ini cocoknya yang mimpin itu yang memiliki profesi yang sama kemudian situasi lingkungan kerja yang dihadapi berarti dia harus pemimpin yang pernah atau setidaknya memiliki lingkungan kerja yang sama dan orang juga mulai menyadari bahwa di dalam situasi tertentu kepemimpinan tidak dibutuhkan lagi jadi kalau sudah berjalan stabil normal kepemimpinan kadang tidak perlu efektivitas pemimpin kepemimpinan ini juga dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin untuk memanfaatkan motivator psikologik untuk meningkatkan efektivitas kerja pada pengikutnya jadi motivator yang paling banyak digunakan ini biasanya tujuan tujuan yang jelas mencapai apa kemudian bagaimana mencapainya itu juga harus jelas dengan demikian karyawan terus bersemangat untuk untuk menjalankan perubahan yang dicanangkan oleh para pemimpinnya dengan jelasnya arahnya kemana jelas kalau arahnya tidak jelas kan dia tidak semangat akan ragu-ragu untuk melangkah jadi harus jelas ini bisa menjadi motivasi kemudian yang selanjutnya adalah kualitas hubungan pemimpin dengan pengikutnya ini secara individual akan memperahui efektivitas pemimpinnya jadi kalau misalnya seorang bawahan ada yang tidak suka ada yang pemimpin tertentu itu kalau misalnya ada instruksi dari pemimpin yang tidak disukai ini pekerjaannya pun akan tidak optimal akan dia leha-leha mengerjakannya agak males dan sebagainya ya pengaruh dari hubungan internal atau individual gitu ya tapi kalau pemimpinnya sama bawahannya itu sudah 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 solid sudah sangat baik ini akan lebih cepat untuk akserasi dalam perubahan nah ini ini ada lagi ya pemahaman lain ditanggap pemimpinan jadi ada yang menganggap pemimpin itu sebagai supervisor jadi jadi sekarang mulai ada yang berpendapat ini sebagai supervisor terkait dengan pelaksanaan tugas di tempat kerja di pengawas dan juga orang juga mulai menyadari pada situasi-situasi tertentu situasi darurat misalnya ini bisa memunculkan pemimpin yang baru diantara orang-orang yang sedang menghadapi situasi tersebut misalnya tiba-tiba tiba-tiba terjadi bencana alam gitu ya biasanya ada inisiatif tiba-tiba muncul pemimpin yang dia menggerakkan masyarakat agar tidak panik dan sebagainya instruksikan ini muncul dari situasi-situasi yang tidak diinginkan nah selanjutnya juga efektivitas pemimpin ini juga ditentukan oleh tingkat kedewasaan pengikutnya ya jadi perilaku kepemimpinan yang efektif diantara pengikutnya ini dapat menjadi kontraproduktif bila dilakukan diantara pengikut yang dewasa ya jadi yang muda sama yang dewasa ini tentu berbeda karakternya bisa kontraproduktif ya kalau tidak tepat penanganan antara yang muda dengan yang dewasa kalau zaman dahulu itu zamannya proklamasi ya proklamasi negara kita negara Indonesia itu kan terjadi perselisihan antara golongan muda dengan golongan tua katanya gitu katanya kalau di puluh sejarah tapi saya tidak tahu yang sebenarnya apakah betul atau tidak jadi konon katanya itu terjadi perselisihan kapan waktunya untuk memperklamasikan jadi yang muda ini sudah tidak sabar wah ini harus segera kita sudah siap tapi yang tua ini dia lebih berpikir ke depan dia lebih sabar tenang kita lihat dulu kondisinya aman tidak gitu ya yang sampai ketika diambil keputusan justru menimbulkan korban ini antara golongan tua dengan golongan muda ini jadi perselisihan sehingga Soekarno ketika itu diculik ke rengas dengklok intinya untuk dipaksa oleh golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan karena golongan tuanya ketika itu masih ragu-ragu konon sejarah seperti itu tapi kita tidak tahu apakah betul sejarah seperti itu atau tidak perlu dikaji ulang dari buku-buku referensi yang baik nah ini contohnya nah kalau kita kalau anda rekan-rekan orang Jawa mungkin pernah mendengar sebuah paribahasa ingarso sung tulodo ing madia bangun karso tuturi handayani nah itu ya jadi itu artinya pola kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan tingkat kedewasaan pengikutnya jadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa melihat bawahannya pengikutnya ini dari kalangan seperti apa dan kira-kira cocok atau tidak ketika dia menjadi pemimpin kalau misalnya dia sendiri tidak paham ini bisa menjadi permasalahan karena bisa tidak cocok kayak pergaulan lah contohnya pergaulan orang-orang tua mbah-mbah pak de mbok de itu tentu berbeda pergaulannya dengan kita sebagai generasi muda ya itu berbeda pergaulannya nah treatmentnya pun berbeda cara pendekatannya kita mengajak kita meminta tolong kepada mereka dengan kita mengajak tiada teman-teman kita pun berbeda tekniknya berbeda kalau kepada yang lebih tua J gitu ya halus tok-tok romo sopan santun tapi kalau yang muda mungkin lebih harus banyak bahasa-bahasa gaul karena lebih mudah diterima nah ini cengat kedewasaan itu dipengaruhi dari sisi ini nah kapan kepemimpinan ini sekeringkali tidak diputuhkan lagi ketika apa nah ini ya jadi ketika tugas pengikutnya sudah jelas sudah jelas tahu apa yang dikejakan kemudian tugas pengikutnya sederhana gak sulit gampang kemudian pengikut memiliki kemampuan yang memadai dan pengikut bisa mandiri dan dewasa ini udah gak perlu pemimpinan seolah tidak perlu pemimpinan jadi bisa berjalan sendiri jadi udah tahu apa yang dikejakan nah orang itu cenderung melawan pemimpinnya bila apa bila tidak ada lagi rasa saling percaya jadi kalau sama majikan itu udah tidak ada lagi rasa saling percaya ini tidak kondusif lingkungan kerjanya ya solusinya harus yang pertama menjalin hubungan lagi agar terjalin kepercayaan atau pemutusan hubungan dan mencari majikan yang lain gitu ya jadi harus saling percaya ini penting karena kalau tanpa saling percaya itu yang terjadi adalah banyak persepsi banyak persepsi banyak apa prasangka ya prasangka buruk sedikit sedikit tidak cocok prasangka buruk jangan 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 itu banyak prasangka yang sifatnya cenderung negatif tidak ada saling percaya tapi kalau udah percaya insyaallah ini lancar itu kemudian yang kedua itu pemimpinnya tidak konsisten do not walk the top jadi dia apa yang disampaikan di ucapkan itu tidak sesuai dengan perbuatan maka orang akan cenderung melawan pemimpinnya jadi ibu-ibu sekalian kalau misalnya mempunyai anak ketika menyuruh sesuatu pastikan kita bisa konsisten sesuai dengan diri kita misal kita menyuruh anak kita untuk ngaji tapi kita jarang ngaji itu juga catetan harus di evaluasi kemudian kita mengajari anak kita untuk tidak berbohong tetapi kita berbohong nah itu juga anak kita akan akan oh berarti ya saya tidak bisa percaya apa-apa yang disampaikan dikatakan oleh orang tua oleh ibu jadi ini berdampak atau kepada teman kita misalnya kita bergaul kita mengatakan sesuatu yang dusta ini akan mempengaruhi kepercayaan terhadap diri kita ya ini tentang kepemimpinan jadi menjadi kepemimpinan ini memang sulit tidak mudah harus bertahap tapi harus dimulai juga minimal memimpin diri sendiri kemudian memimpin keluarga memimpin perusahaan organisasi memimpin perusahaan step-stepnya harus dilatih ya misalnya sekarang ya rekan-rekan pengen melatih kepemimpinan caranya macam-macam misalnya mencoba untuk mengadakan kegiatan misalnya ya coba jadi pemimpinnya bagaimana mengkoordinir kegiatan jadi pemimpinnya nah itu akan terasa kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian jadi bagaimana bisa seorang itu menjadi pemimpin yang baik kalau tidak dilatih betul mungkin ada seorang yang memang dilatihkan sebagai pemimpin tetapi kalau dia tidak melatihnya maka talent itu akan sia-sia jadi kalau anda pernah mendengar sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Will Smith tau Will Smith Will Smith itu seorang aktor Hollywood yang memerankan banyak sekali film film I Am Legend film Bursuit Happiness seinget tau atau film Bad Boy tembak-tembakan itu Will Smith tau ya Will Smith itu dia ketika dalam beberapa kesempatan dia mengungkapkan dia kan mempunyai banyak sekali penghargaan penghargaannya yang diterima sehingga menjadi sukses sampai sekarang nah dia mengungkapkan bahwa talent itu tidak cukup ketika tidak dilatih jadi talent itu bakat itu itu tidak berguna ketika tidak dilatih kayak pisau ya pisau itu kalau tidak di asah itu akan tumpul pisau kalau tidak digunakan itu akan tumpul jadi pisau yang baik itu adalah pisau yang sering digunakan kotak kotak kita juga sama bahaya ini kalau tidak kita pakai ini bisa tumpul kotak kita bisa tumpul harus diongoti kalau orang Jawa itu diongoti orang Sunda itu diseretan jadi harus dilatih harus dibiasakan kemimpinan juga sama jadi kemimpinan itu harus banyak dilatih harus banyak jam terbang karena nanti dia sering menghadapi berbagai situasi dalam pengambilan keputusan harus cepat harus tepat harus presisi itu akan terlatih dengan sendirinya nah ini kelemahan orang Indonesia jadi orang Indonesia itu biasanya kalau ditanya siapa yang mau melakukan A siapa yang mau melakukan B itu kebanyakan minder orang Indonesia itu siapa yang ingin bertanya contohnya ya dalam sebuah seminar siapa yang ingin bertanya itu yang ngacung itu kalau orang Indonesia itu cenderung diam tapi kalau orang orang Amerika Eropa itu langsung ngacung padahal dia tidak tahu apa yang ingin ditanyakan dia masih berpikir setelah ngacung itu baru berpikir karena terlatih untuk berani gitu ya nah kemimpinan juga sama itu harus dilatih untuk berani menjadi seorang pemimpin makanya makanya kan kemarin ada sempet ketika TTM satu pemilihan ketua BM yang baru ini anda harus berani mencalonkan diri sebetulnya jadi bukan cuma dua pemimpinnya calonnya bisa banyak nah itu kan peluang untuk apa untuk mengasah kemampuan kepemimpinan gitu ya oke lanjut nah ini banyak ya jadi tentang pemimpinan ini yang dikaji secara intensif ada perannya komitmen tingkat kedewasaan para pengikut ini banyak penekatan-penekatan untuk mengetes kemimpinan efektivitas kemimpinan nah kemudian terdapat dua jenis kepemimpinan yang dijelaskan dalam buku ini yang pertama adalah kepemimpinan transaksional kemudian yang kedua adalah kepemimpinan transformasional ada yang tahu apa perbedaan antara kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional ada yang tahu apa kira-kira perbedaannya transaksional transaksional dan transformasional dari namanya aja coba transaksional itu apa jadi kepemimpinan atas bergening atas power-menawar atas transaksi 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 antara yang dipimpin ya dengan pemimpinnya ya itu kepemimpinan transaksional atau apa lagi pengertian yang lain tentang kepemimpinan transaksional apa apa yang tahu jadi pendekatan transaksional dan transformasional ini ini dikembangkan pada tahun 1978 kalau lihat secara jadi transaksional itu adalah kepemimpinan tipikal kepemimpinan yang lebih menekankan pada transaksi interpersonal antara pemimpin dan karyawan yang di dalamnya melibatkan hubungan pertukaran atau exchange jadi karyawan memperoleh imbalan yang nyata dengan segera apabila memenuhi perintah dari pemimpinnya itu transaksional jadi ada hubungan imbal balik saya dapet reward ketika saya mengikuti perintah pemimpin perintah anda misalnya ya itu transaksional jadi bagaimana cara memotivasi dari kepemimpinan transaksional melalui melalui biasanya melalui reward atau contingent ya dan manajemen perkecualian atau manajemen of exception setelah itu kepemimpinan transaksional jadi kalau anda ingin dapat reward besar anda harus memberikan yang lebih kepada perusahaan itu kepemimpinan transaksional kemudian yang kedua itu kepemimpinan transformasional jadi kepemimpinan yang dibangun oleh seseorang yang memiliki karisma yang mampu melakukan stimulasi intelektual kepada para bawahannya sehingga bawahan mampu menggunakan cara baru dalam menghadapi masalah-masalah organisasi jadi dia mampu menstimulus secara intelektual untuk memberikan ide baru dan pemberdayaan dari karyawannya itu kepemimpinan transformasional nah anda bisa melihat halaman 4.60 4.60 pada gambar 4.8 disini dijelaskan tentang faktor-faktor kepemimpinan transformasional ya ada tiga yang pertama stimulasi intelektual ini tetapah untuk pengembangan ide baru dan pemberdayaan di karyawan di bawahan kemudian yang kedua yaitu faktor karisma dan inspirasi jadi ini untuk apa untuk mengatasi resistensi perubahan kemudian yang ketiga konsiderasi individual ini untuk motivasi dan dorongan ini faktor-faktor kepemimpinan transformasional jadi kalau ada hubungan karismatik antara pemimpin dengan bawahan ini akan diciptakan emosional yang mendalam diantara para pengikutnya apa akibatnya timbulnya loyalitas dan kepercayaan terhadap para pemimpinnya nah kalau udah loyal mudah untuk melakukan perubahan-perubahan yang bersifat revolusioner yang cepat nah itu kalau faktor yang pertama yang karisma dan inspirasi yang kedua yang stimulasi intelektual ini berarti bisa memberikan motivasi semangat tantangan kepada para pengikutnya untuk memecahkan masalah yang sebelumnya tidak terselesaikan jadi mereka didorong untuk menyesuaikan permasalahan dengan cara-cara baru yang tidak konvensional itu yang stimulasi intelektualnya kemudian konsiderasi individual jadi setiap kepemimpinan itu mempunyai hubungan personal dengan orang yang dipimpin nah dampaknya apa dari hubungan ini ini akan membawa dampak bahwa setiap orang yang dipimpin harus diperlakukan secara spesial karena masing-masing orang itu memiliki karakteristik yang berbeda jadi tidak semua orang harus diperlakukan dengan cara yang sama meskipun mereka harus diperlakukan secara adil jadi beda kan antara adil dengan sama dengan perlakuan seperti ini maka karyawan akan apa akan merasa menjadi orang yang spesial menjadi orang yang diperhatikan akan merasa dibesarkan hatinya dan termotivasi jadi seneng wah saya diperhatikan oleh majikan gitu ya seneng kan ya nah rekan-rekan mungkin udah pernah mengalami ya ketika dikasih hadiah sama atasan kita ya kalau pelajar mahasiswa itu dikasih reward oleh profesor gitu ya itu juga menimbulkan sebuah perlakuan spesial nah pemimpin transformasional ini mampu menyentuh dan menggerakkan hati para pengikutnya ya untuk bekerja dengan upaya maksimal untuk mengujudkan cita-cita bersama dan dia dijalankan dengan semangat kepedulian yang tinggi terhadap keceateraan para pengikutnya apa saja nih nah ini ya yang tadi ya dilakukan pemimpin transformasional yang utama nah demikian pembahasan kita pada malam hari ini apakah ada yang ditanyakan sampai disini terkait kepemimpinan ini di buku ini penjelasannya lebih detail ya bagaimana menciptakan pola kepemimpinan transformasional step-stepnya tahapan tahapannya ya jadi menurut Tici dan Devana tahun 1990 ada tiga tahapan yang berurutan seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin transformasional apa saja yang pertama harus ada pengakuan bahwa perubahan itu perlu yang kedua menciptakan visi yang baru dan yang ketiga adalah melembagakan perubahan jadi membumikan perubahan yang dilakukan dalam organisasi itu tahapannya ada yang ingin tanyakan sampai disini any question ini pada tidur jangan-jangan ini ya ada pertanyaan masih belum sebelum ya kalau tidak ada pertanyaan ada tugas saya yang bertanya ya pertanyaannya simple cuman satu apa perbedaan antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional ya itu tugas yang pertama ya terkait dengan lab ini jadi tugasnya saya tuliskan disini ya biasanya adalah Tugasnya Ini tugas untuk modul ini Apa perbedaan Antara Pemimpinan Transaksional Dan Pemimpinan Transport Dengan bahasa Anda sendiri Jadi dengan bahasa Anda sendiri Anda tuliskan Apa perbedaan antara Pemimpinan transaksional Dan pemimpinan transformasional Yang tadi sudah saya sampaikan Tidak sudah dijelasin Tidak sulit Gitu ya Nanti Dikumpulkannya Mungkin ketika TTM Jadi Diinventarisir tugas-tugasnya Bukan ketika TTM Nah Terkait dengan Manajemen perubahan ini Ada yang Hal lain yang ingin ditanyakan Selain dari topik Misalnya topik Jadi secara keseluruhan Sebelumnya Modul-modul sebelumnya Misalnya Ada Tidak ada Kalau tidak ada Ada tugas Tugas tambahan Tugas tambahan Tugas tambahan Ini tidak menulis Tidak perlu Mencari sumber Tidak perlu Untuk Mencari referensi Tidak perlu Melihat buku Dan sebagainya Tugas tambahannya Adalah Membuat Video Ini tugas tambahan Tugas akhir ya Tugas tambahan Individu Ini adalah Membuat video Video apa Video Videonya Sebentar Video Tentang Motivasi Pribadi Video Tentang Yang lebih baik Dari rumah Samu Ya Ini Saya jelasin Tidak perlu selamat menikmati